Tak terlihat dan kerap absen dalam berbagai tugas kerajaan, Kate Middleton akhirnya muncul ke hadapan publik. Putri Wales itu memberi kabar mengejutkan dengan mengumumkan dirinya didiagnosis mengidap kanker. Lewat video yang diunggah di akun Instagram Prince and Princess of Wales, Kate Middleton mengumumkan kabar terbarunya. Kate menyebut dirinya didiagnosis mengidap kanker usai menjalani operasi perut pada 16 Januari lalu. Kate pun kini menjalani kemoterapi. Putri Wales bernama lengkap Catherine Elizabeth Middleton itu mengaku sempat terkejut dengan diagnosis dokter. Kate bilang, ia butuh waktu untuk meyakinkan ketiga anaknya bahwa dirinya baik-baik saja. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body, and spirit. Kate pun berharap agar publik bisa memberinya ruang privasi bagi ia dan keluarganya selama menjalani perawatan. We hope that you'll understand that as a family we now need some time, space, and privacy while I complete my treatment. Munculnya kabar Kate sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar setelah istri pangeran William itu menghilang dari hadapan publik selama berbulan-bulan tanpa kabar yang pasti. Rumor soal keberadaan Kate Middleton semakin liar setelah munculnya foto resmi Kate di media sosial. Namun, foto yang diunggah justru semakin memperbesar tanda tanya karena terlihat dimanipulasi alias hasil editan.